Intro Halo selamat sore, bertemu kembali dengan saya Felin Mesin saya mereview nih guys, mesin oven serbaguna ya Nah untuk mesin oven serbaguna ini bisa untuk mengeringkan kripik, kerupuk, daun, terus tepung, cabai, kapulaga, jamur, dan lain-lain Nah terus untuk mesin oven ini, itu terbuat dari materialnya menggunakan full canvas ya guys, kayak gini untuk bagian depannya Lalu untuk bagian depannya ini sudah dilengkapi dengan komponen panel nih, komponen panelnya ada tombol saklar Nah tombol saklar ini fungsinya sebagai menyalakan dan mematikan mesinnya ya Setelah itu ini juga ada timer, timer ini fungsinya sebagai pengaturan waktu Ini bisa kalian atur sesuai kebutuhan nanti Nah ini juga ada thermal control guys, thermal control ini fungsinya sebagai pengaturan suhu Nah ini nanti bisa kalian atur juga sesuai kebutuhan nanti ya Setelah itu juga ada lampu light indikator Nah lampu light indikator yang berwarna hijau ini fungsinya sebagai mesinnya ya Setelah itu untuk yang berwarna merah ini sebagai pemanasan mesinnya Nah untuk mesin oven ini tuh juga dilengkapi dengan handle guys, handle ini fungsinya sebagai pembuka dan penutup mesin ovennya Nah kayak gini ya, cara pembukanya ini sangat mudah sekali Tinggal kalian tekan aja untuk bagian bawahnya Nah ini untuk bagian dalamnya ya dari mesin ovennya Terus ini bagian atasnya juga ada stiker dari kami yaitu Raja Pengering Terus ini ada kode mesinnya Ini apabila nanti mesin kalian mengalami trouble atau error atau dan sebagainya Nah kalian tinggal menyebutkan kode mesin seperti ini Nah untuk bagian dalam dari mesin oven ini tuh loyang, didapat 5 loyang ya kayak gitu Nah untuk mesin oven 5 rak 1 pintu ini kan custom guys Ini pemesanan dari Ibu Rahmatun Sahra ya kayak gitu dari kota Makassar Nah ini ya Bu ya untuk mesinnya Ibu ini sedang kami review kayak gitu Terus untuk mesin oven ini tuh loyangnya di custom guys Custom model kasa perporasi seperti ini Nah ini tuh detailnya loyangnya Oh ya guys untuk mesin oven ini tuh sudah dilengkapi dengan kasa perporasi Untuk kasa perporasi ini fungsinya sebagai meratakan suhu panas yang didapat dari mesin ovennya kayak gitu Nah material kalian nanti cepat biar cepat kering kayak gitu ya Setelah itu mesin ini tuh bisa untuk mengeringkan apa aja sih Nah mesin ini tuh bisa untuk mengeringkan yang pertama nih Bisa untuk mengeringkan kerupuk Terus bisa untuk mengeringkan keripik, daun Terus ada kapula, gajah, mudan, biji-bijian yang lainnya Nah ini aku sudah kasih material guys untuk mesin ovennya nih Terus untuk bagian dalamnya lagi juga terdapat fan atau egghouse Fan atau egghouse ini fungsinya sebagai sirkulasi udara yang terdapat dari mesin ovennya Nah lalu untuk mesin oven ini tuh sudah dilengkapi dengan sistem otomatis kayak gitu ya Oh iya untuk kelebihan dari mesin oven ini tuh apa aja sih kelebihannya Untuk yang pertama nih Kan mesin ini materialnya menggunakan full stainless ya guys Jadi itu mudah dibersihkan kayak gitu Terus ini mesin ini tuh dilapisi dengan laminasi atau sticker Supaya nanti pada saat pengiriman mesin ini tidak tergores dengan mesin-mesin yang lainnya Nah nanti itu mesin oven ini tuh nanti kita peti kayu Terus sama kasih terpal ya kayak gitu Oh iya guys untuk mesin oven ini tuh harganya sangat terjangkau ya Setelah itu mesin ini tuh cara operasionalannya itu sangat mudah sekali Selanjutnya mesin ini tuh sangat fleksibel banget Selain manfaatnya banyak banget Mesin ini tuh juga fleksibel ya kayak gitu Terus mesin oven ini bisa di custom juga loh guys Apabila nanti kalian membutuhkan model loyang dibentuk kasa perforasi Kayak seperti ini Nah mesin ini tuh bisa banget ya Terus bisa ditambahkan dengan lampu UV di tengah-tengah situ Untuk lebih lanjutnya atau video-videonya Kalian bisa cek videonya di video sebelumnya Dari aneka pengering kayak gitu Terus mesin oven ini tuh juga bisa di custom model rodanya ya Rodanya kan bisa menetap Atau bisa kita kasih kaki roda kayak gitu Bisa custom juga ya Nah lalu mesin oven ini tuh juga dilengkapi dengan garansi 1 tahun all spare parts Dan free selang dan regulator Oh iya aku mau ngasih tau juga nih Untuk ukuran atau panjang lebar kali tingginya dari mesin oven ini tuh Seberapa sih guys panjangnya Untuk panjangnya adalah 58 cm Sedangkan untuk lebarnya adalah 60 cm Sedangkan untuk tingginya adalah 100 cm Terus untuk loyangnya nih ukuran loyangnya Loyangnya ini yang kasa porporasi ini berapa sih Untuk panjangnya adalah 53 cm Terus untuk lebarnya adalah 42 cm Terus untuk tingginya adalah 4 cm Nah sedangkan loyang yang satunya nih Kan konsumen kami ini custom guys Antara loyang kasa porporasi sama loyang stainless Untuk loyang porporasi Loyang stainless ini adalah panjangnya adalah 53 cm Terangkan untuk lebarnya adalah 42 cm Untuk tingginya adalah 2 cm Oh iya ini aku juga kasih material ya guys Untuk mesin ovennya ini aku tidak kasih kerupuk Macam-macam kerupuk kayak gitu Nih Nah setelah aku mereview dari mesin oven Di mana satu pintu di begas ini Aku langsung aja ya bikin tutorial Atau cara penggunaan dari mesin ini tuh Kayak gimana sih Sebelum itu jangan lupa kalian subscribe dulu ya Youtube channel kami di bawah sini Terus kita langsung aja bikin tutorialnya Oke guys untuk tutorial yang pertama Kalian bisa langsung aja ya Sambungin selang regulator ke gas LPG Kita menggunakan selang yang low pressure kayak gitu Terus selanjutnya Kalian bisa langsung aja sambungin stacker pada arus listrik Terus untuk tutorial yang ketiga Kalian bisa langsung juga mengatur timernya ini Timernya kalian bisa atur sesuai kebutuhan aja ya Nah selanjutnya Kita atur juga di thermal controlnya Thermo control ini kalian bisa atur juga sesuai kebutuhan Terus Setelah itu kalian nyalakan tombol seklar Nah setelah aku menyalakan mesin oven ini Aku langsung aja ya Mengukur suhu panas dari mesin oven ini tuh Seberapa sih kita menggunakan termometer digital nanti Dan kita langsung ukur aja yuk Nah suhunya itu segini ya guys Wow Nah ini pada saat sistem operating ya guys Kalian bisa lihat Ini lampu light indikator yang berwarna hijau ini menyala Sedangkan untuk yang pemanasannya Atau yang berwarna merah ini keadanya mati Nah ini timernya kan sudah mencapai waktu yang ditentukan nih Kita langsung aja ya Mematikan tombol saklnya Kayak gini Nah mesin bisa digunakan kembali Oke terima kasih sudah menonton video dari kami Nah menurut kalian ini seperti apa sih guys video review aku Tentang mesin oven 5 1 pintu di bagas sini Terus jangan lupa ya kalian komen di bawah sini Dan subscribe juga youtube channel kami di bawah sini Terus like juga Nah dan tunggu video kami selanjutnya ya Bye 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 Sub indo by broth3rmax